Tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 Ingin mempresentasikan Tentang materi Yang berjudul Memory Management Sebelumnya Saya ingin memperkenalkan kelompok Terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Diakus Umadewi, yang kedua Dekat-dekat Vanandita, Vela Alviana Ismail Musyafa Rahman Dan Muhammad Salan Kirbaus Next Baik, sebelum kita Menjelaskan tentang Memory Management Kita harus tahu dulu Apa dasar dari memory Dan yang pertama itu ada pengertian dasar memory Salah satu aspek penting Dalam perencanaan suatu sistem operasi Adalah pengelolaan memory Tugas utama dari sistem operasi Untuk mengelola memory Yang mana melibatkan Peristiwa membawa masuk Dan menukar keluar blok data Dari memory sekunder Nah, media penyimpanan data Di dalam komputer disebut dengan Memory atau storage Memory terbagi menjadi dua Yaitu ada internal memory Dan external memory Internal memory itu Memory yang terletak di dalam CPU Atau disebut juga dengan Internal storage Internal memory terbagi menjadi dua Yaitu ada RAM Dan ada ROM RAM yang singkatannya Yaitu random access memory Data yang disimpan dalam RAM Digunakan oleh CPU Secara real time Untuk menjalankan komputer Sedangkan ROM Read only memory Yaitu data yang disimpan dalam ROM Digunakan oleh CPU Hanya ketika ditransfer Teram Nah, yang kedua ini Ada yang namanya External memory External memory itu Adalah suatu tempat Yang dapat dipakai komputer Untuk menyimpan data Atau program Memory yang fungsinya Sebagai perangkat tambahan Atau pendukung Dari komputer Next Nah, setelah kita sudah tahu Apa dari pengertian Memory itu sendiri Lalu kita masuk Ke dalam Memory management Memory management itu Bisa diartikan sebagai Pengelolaan Terhadap memory Di dalam OS Memory management ini Dikenal sebagai Random access memory Atau RAM Yang bekerja sebagai Main memory Pada sistem operasi Artinya Memory tersebut Menjadi pusat kegiatan Pada sebuah komputer Karena Di setiap proses eksekusinya itu Harus melalui Memory terlebih dahulu Tapi ada juga Yang melalui Secondary memory Seperti Hard disk SSD Dan lainnya Memory management juga Menjadi suatu tindakan Dalam mengolah Memory pada komputer Atau suatu device Dan memory management ini Menjadi bagian yang sangat penting Di dalam suatu sistem operasi Yang berada di dalam device Seperti smartphone Atau PC Pada komputer Next Nah output Atau suatu kinerja Yang dihasilkan dari memory itu Biasanya Tergantung dari komponen Yang mereka miliki Ini memadai Atau tidak Seperti jumlah memory Yang dipakai Itu penyimpanannya besar Atau tidak Di dalam sistem Uniprogramming Uniprogramming itu Jadi Dia hanya bisa Menjalankan Satu program Dalam satu waktu Berbeda dengan multiprogramming Kalau multiprogramming itu Dia bisa menyelesaikan banyak program Di dalam satu waktu Atau bisa menjalankan banyak program Di dalam satu waktu Nah Kali ini Sistem uniprogramming Pada RAM Dibagi menjadi dua Yaitu Ada bagian Untuk sistem operasi Atau kernel Dan ada juga Bagian program Yang sedang Dijalankan Atau Yang lagi Dieksekusi Next Nah Tujuan sendiri Memory Management itu Pastinya Membantu Proses pekerjaan Dari utilitas CPU Utilitas itu Bisa Kita sebut Sebagai Kegunaan Atau manfaat Jadi Sehingga Dengan adanya Memory Management ini Utilitas CPU Menjadi Meningkat Dalam Menjalankan Suatu program Jadi Karena pengolahan Memorinya Baik Jadi Utilitas CPU Nya Juga Bekerja dengan Baik Lalu Ada yang Namanya Fungsi Memory Management Tujuan dengan Fungsi Management Tidak jauh Berbeda Yaitu Yang pertama Ada yang Namanya Mengelola Informasi Baik yang Dipakai Maupun Tidak Dipakai Yang kedua Itu Meningkatkan Kinerja Dan memberikan Utilitas Atau manfaat Dari CPU Terus Mengalokasikan Memory Ke proses Yang Mengerlukan Meningkatkan Efisiensi Dalam Melakukan Transfer Data Lalu Melakukan Swapping Atau Paging Antara Memory Utama Dan Days Lanjut Nah Selanjutnya Yang kita Bahas Ini Memory Management Requirement Yang sebelumnya Tadi Itu Kayak Dasar Dari Memory Management Itu Nah Memory Management Requirement Ini Kayak Bisa Dileng Persyaratan Dari Memory Management Memory Management Memiliki Beberapa Persyaratan Yang Dimaksudkan Untuk Memuaskan Kinerja Jadi Ada Beberapa Persyaratan Buat Memuaskan Kinerja Dari PC Ini Persyaratannya Itu Ada Lima Yang Pertama Ada Relocation Ada Protection Ada Sharing Logical Organization Sama Physical Organization Next Yang Kita Bahas Kali Ini Yang Pertama Yaitu Ada Yang Namanya Relocation Relocation Kalau Dibahas Indonesia Itu Relocasi Nah Dalam Sistem Multiprogramming Main Memory Yang Tersedia Umumnya Dibagi Di Antara Sejumlah Proses Biasanya Para Programmer Tidak Dapat Mengetahui Program Mana Yang Akan Berada Di Main Memory Pada Saat Mengensekusi Programnya Setelah Program Diensekusi Kemungkinan Program Tersebut Diswap Ke Disk Atau Hard Disk Nantinya Proses Akan Sangat Membatasi Untuk Menentukan Bahwa Ketika Program Diswap Kembali Program Itu Harus Ditempatkan Di Wilayah Memory Utama Yang Sama Seperti Sebelumnya Sebagai Gantinya Kita Mungkin Perlu Relocate Proses Ke Area Memory Yang Berbeda Nah Jadi Maksud Relocation Disini Itu Ketika Program Diswap Memori Dix Maka Tidak Selalu Maka Tidak Selalu Program Tersebut Akan Kembali Ke Memory Utama Kenapa Karena Lokasi Tersebut Pada Memory Utama Mungkin Masih Ditempati Oleh Proses Lain Maka Dari Itu Kita Harus Memindahkan Proses Ke Area Memory Yang Berbeda Dengan Demikian Ada Kemungkinan Bahwa Program Dapat Dipindahkan Di Memory Utama Karena Swapping Next Nah Yang Kedua Dari Memory Management Requirement Ini Namanya Protection Kalau Dalam Masih Share Ini Perlindungan Nah Setiap Proses Harus Dilindungi Dari Gangguan Yang Tidak Diinginkan Oleh Proses Lain Baik Diseng Aja Atau Tidak Disengaja Di Satu Sisi Pemenuhan Persyaratan Relokasi Meningkatkan Kesulitan Memenuhi Persyaratan Perlindungan Karena Lokasi Program Biasanya Tidak Diketahui Oleh Pemrogram Tidak Mungkin Untuk Memeriksa Alamat Absolut Atau Bernilai Tetap Pada Waktu Kompilasi Untuk Memasihkan Perlindungan Selain Itu Sebagian Besar Bahasa Pemrograman Memungkinkan Melakukan Perhitungan Pada Saat Dijalankan Semua Referensi Memori Yang Dihasilkan Oleh Suatu Proses Harus Diperiksa Pada Saat Dijalankan Untuk Memasihkan Referensi Tersebut Hanya Merujuk Ke ruang Memori Yang Dialokasikan Untuk Proses Tersebut Untungnya Kita Akan Lihat Bahwa Mekanisme Yang Mendukung Relokasi Juga Mendukung Untuk Persyaratan Perlindungan Jadi Dalam Pemprosesan Suatu Program Dalam Waktu Yang Sama Bisa Saja Dapat Terjadi Suatu Bahaya Maka Setiap Proses Harus Dilindungi Dari Gangguan Yang Tidak Diinginkan Prediksi Lokasi Program Di Memori Utama Tidak Mungkin Itu Sebab Tidak Mungkin Untuk Memeriksa Alamat Absolut Pada Waktu Kompilasi Untuk Memastikan Perlindungan Sebagian Besar Bahasa Pemprograman Mungkin Perhitungan Dinamis Alamat Pada Saat Dijalankan Nah Persyaratan Penelitian Memori Harus Dipenuhi Oleh Prosesor Daripada Sistem Operasi Karena Sistem Operasi Hampir Tidak Dapat Mengontrol Suatu Proses Ketika Menempati Prosesor Dengan Demikian Dimungkinkan Untuk Memeriksa Validitas Referensi Memori Baik Selanjutnya Akan Dilanjutkan Oleh Muhammad Kalem Oke Disini Saya akan Menjelaskan Tentang Sharing Pada Memory Management Requirement Sharing Ini Adalah Sebuah Main Memory Yang Diakses Oleh Beberapa Proses Yang Memiliki Banyak Atau Satu Program Yang Sama Dengan Bekerja Secara Langsung Contohnya Saat Kita Membuka Satu Atau Dua Aplikasi Dengan Melakukan Proses Yang Sama Dan Dibaca Oleh Main Memory Sehingga Terjadinya Sharing Antara CPU Dengan RAM Atau Saat Kita Melakukan Copy Paste Terus Setiap Proses Mekanismenya Itu Harus Diproteksi Dan Memiliki Fleksibilitas Untuk Memungkinkan Beberapa Proses Mengakses Bagian Yang Sama Dari Main Memory Misalnya Jika Sejumlah Proses Menjalankan Program Yang Sama Akan Lebih Baik Jika Setiap Proses Ini Mengakses Salinan Program Yang Sama Daripada Memiliki Salinan Sendiri Yang Terpisah Dan Proses Yang Bekerja Sama Pada Beberapa Tugas Itu Mungkin Perlu Berbagi Akses Ke Struktur Data Yang Sama Karena Sistem Management Memory Itu Harus Memungkinkan Aksesnya Terkontrol Ke area Memory Bersama Tanpa Mengorbankan Perlindungan Penting Terus Kita Akan Melihat Bahwa Mekanisme Yang Digunakan Untuk Mendukung Relocation Ini Juga Mendukung Kemampuan Berbagi Terus Bisa Next Disini Ada Sedikit Contoh Dari Mungkin Kehidupan Sehari-hari Kita Mungkin Di kantor Yaitu Masing-masing PC nya Ini Saling Terhubung Ke Hub Dengan Menggunakan Kabel UTP Atau Kabel Kabelan Mungkin Jadi Kita Karena PC nya Ini Sudah Terhubung Ke Hub Terus Salah Satu PC nya Terhubung Ke Printer Server Jadi Kita Tidak Perlu Membeli Printer Hanya Untuk Masing-masing PC Dan Ini Juga Meminimalisir Biaya Yang Kita Keluarkan Atau Perusahaan Yang Dikeluarkan Karena Adanya Sharing Ini Membuat Kita Dapat Berbagi Apa Yang Kita Pengen Misalkan Kita Pengen Nge-print File Dari Word Di Komputer A Yaudah Kita Tinggal Print Aja Dari Tempat Kita Gak Usah Beli Printer Lain Atau Dari PC B Ini Juga Pengen Print Nge-print Terus Next Disini Ada Logical Organizing Yaitu Main Main Memory Dalam Sistem Komputer Diatur Sebagai Ruang Alamat Linear Atau Satu Dimensi Yang Terdiri Dari Urutan Byte Atau Words Di bagian Secondary Memory Pada Tingkat Fisiknya Itu Diatur Dengan Cara Yang Sama Dengan Memory Dengan Main Memory Maksudnya Diatur Dengan Cara Yang Sama Dengan Main Memory Ini Adalah Dia Ini Bekerjanya Diatur Sebagai Ruang Alamat Tinier Atau Satu Dimensi Yang Terdiri Dari Urutan Byte Atau Words Dan Perbedaan Dari Main Memory Atau Secondary Memory Ini Yaitu Main Memory Ini Adalah RAM Yang Tadi Fadila Udah Jelasin Terus Secondary Memory Ini Seperti SSD Atau Hardisk Terus Meskipun Organisasi Ini Sangat Mencerminkan Perangkat Keras Mesin Yang Sebenarnya Itu Tidak Sesu Dengan Cara Program Yang Biasanya Dibangun Sebagian Besar Program Ini Diatur Kedalam Modul Beberapa Diantaranya Tidak Dapat Dimodifikasi Read Only Atau Execute Only Dan Beberapa Diantaranya Berisi Data Yang Dapat Dimodifikasi Maksud Dari Read Only Dan Execute Only Ini Seperti File Pada Microsoft Word Kita Kan Sering Bikin Tugas Di Microsoft Word Terus Kalau Kita Suka Explore Atau Kita Suka Suka Nyari Yang Baru Maksud Itu Kita Bisa Ngeklik File Kita Di Bagian Properties Itu Ada Di Bagian Bawah Itu Di Bagian Attributes Itu Ada Bacaan Read Only Dan Read Only Ini Yang Dimaksud Itu Pada Saat Kita Membuka File Yang Kita Buka Itu Kita Nggak Bisa Ngedit Kita Cuma Bisa Ngeliat Kita Ngedit Ngedit File Itu Karena Kita Dalam Mode Read Only Kalau Kita Mau Nge-Execute Itu Atau Mengeksekusi File Itu Atau Memodifikasi Itu Otomatis Yang Bagian Read Only Ini Kita Uncheck List Atau Kita Hilangkan Jadi Baru Kita Bisa Memodifikasi Itu Next Di Disini Ada Physical Organizing Memory Computer Diatur Kedalam Setidaknya Dua Tingkat Yang Disebut Sebagai Main Memory Dan Secondary Memory Main Memory Yang Tadi Saya Udah Jelaskan Itu Ram Atau Random Access Memory Dan Secondary Memory Itu Hard Disk Ada Juga SSD Perbedaannya Itu Hard Disk Ini Kalau Hard Disk Itu Dia Masih Menggunakan Piringan Karena Dia Masih Disk Tapi Kalau Untuk SSD Ini Dia Menggunakan Chip Kalau Masalah Terus Kepanjangan Dari SSD Itu Solid State Drive Jadi Dia Kayak Bekerjanya Tanpa Tanpa Mesin Kalau Piringan Itu Kalau Hard Disini Dia Pake Piringan Jadi Piringan Itu Muter Gitu Kalau SSD Engga Dia Kayak Semacam Apa Ya Disebut Itu Pokoknya Dia Pake Chip Gitu Terus Main Memory Menyediakan Akses Cepat Dengan Biaya Yang Relatif Tinggi Ya Emang Rata Rata Main Memory Harganya Sangat Mahal Meskipun Kapasitas Memory Itu Kecil Contohnya Kayak 2GB Itu Harganya Bisa 200 400 Atau Bahkan Di Atasnya Terus Selain Itu Main Memory Ini Tidak Stabil Itu Tidak Menyediakan Penyimpanan Permanent Contohnya Misalkan Baterai Laptop Di Kita Itu Sisa 2% Atau Berapalah Terus Tiba-tiba Mati Lampu Nih Kita Gak Bisa Nge-charge Otomatis Laptop Kita Itu Mati Padahal Itu Kita Posisinya Lagi Ngerjain Tugas Yang Mana Kita Udah Mikir Capek-capek Ya Kan Dari A Sampai Z Itu Udah Lengkap Jawabannya Udah Terstruktur Jawabannya Tiba-tiba Mati Laptopnya Terus Yang Dimaksud Tidak Menyediakan Penyimpanan Permanent Ini adalah Di bagian Word Atau Microsoft Word Itu Ada Yang Namanya File Auto Auto Recovery Kalau Sampai Pada Saat Laptopnya Mati Ini Si RAM Ini Bekerja Dia Menyimpan Memori Memori Yang Tadi Udah Kita Jalanin Atau Udah Kita Buat Itu Kedalam RAM Terus Pada Saat Dinyalain Lagi Laptopnya Itu Dia Muncul Lagi Jadi Otomatis File Yang Ada Di Port Itu Akan Muncul Lagi Jadi Dia Memperbaiki File Yang Hilang Atau Menyimpan File Secara Sementara Terus Di Secondary Memorinya Ini Lebih Lambat Dan Lebih Murah Daripada Memori Utama Perlu Diketahui Yang Secondary Memori Yang Lebih Lambat Ini Hard Disk Karena Yang Tadi Saya Bilang Dia Ini Masih Berupa Disk Piringan Jadi Dia Bekerjanya Itu Kayak Berputar Putar Disk Piring 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 Ini Kecuali SSD Lebih Cepat Dan Relatif Mahal Terus Tetapi Biasanya Tidak Menyebabkan Dengan Demikian Secondary Memory Perkapasitas Besar Dapat Disediakan Untuk Penyimpanan Program Dan Data Dalam Jangka Panjang Sementara Memory 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 Utama Yang Lebih Kecil Ini Menyimpan Program Dan Data Yang Sudah Digunakan Maksud Dari Menyimpan Program Dan Data Jangka Panjang Itu Adalah Kita Bisa Menyimpan Beberapa File Atau Folder Atau Bahkan Aplikasi Di Dalam Device Kita Atau Laptop Kita Atau Komputer Itu Dalam Jangka Panjang Artinya Selama Kita Nggak Ngehapus File Itu Itu Nggak Bakal Terhapus Gitu Next Disini Ada Memory Partitioning Operasi Utama Dari Management Memory Ini Adalah Membawa Proses Command Memory Untuk Dieksekusi Oleh Processor Tapi Hampir Semua Sistem Multi Programming Ini Sudah Modern Karena Ini Melibatkan Skema Yang Canggih Terus Dikenal Sebagai Virtual Memory Virtual Memory Ini Didasarkan Pada Penggunaan Satu Atau Kedua Dari Dua Teknik Dasar Yang Bernama Segmentation Dan Paging Tapi Ada Lagi Teknik Teknik Lainnya Dari Kedua Tersebut Yang Pertama Itu Simple Paging Dan Simple Segmentation Yang Ini Tidak Digunakan Sendiri Namun Akan Memperjelas Pembahasan Memory Virtual Jika Kita Melihat Terlebih Dahulu Kedua Teknik Ini Tanpa Adanya Pertimbangan Memory Virtual Next Oke Disini Ada Fixed Partitioning Dari Memory Partitioning Apa sih Partitioning Itu Partition Itu Kita Akan Membagi Suatu Objek Dengan Ukuran Tetap Atau Statis Dan Objek Yang Dimaksud Ini Yang Mana Objek Itu Sebuah Memory Yang Menjadi Block Yang Sama Dengan Ukuran Setiap Block Telah Ditentukan Dan Tidak Dapat Diubah Jadi Misal Partitioning Contohin Itu Kayak Semacam Kotak 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 Di Dalam Kotak Jadi Ada Isinya Gitu Kotak Ini Dan Kotak Itu Partisi Itu Terus Contohnya Misalkan Kita Mau Mendekor Sebuah Kamar Demi Kenyamanan Pribadi Kita Otomatis Kan Kita Akan Membuat Desainnya Kayak Kita Mau Kasih Warna Apa Terus Temanya Itu Kayak Gimana Furniture Itu Kayak Gimana Terus Apa Aja Pokoknya Segala Macem Dipikirin Buat Kamar Yang Mau Kita Tempat Ini Padahal Sudah Dirubah Atau Sudah Dilakuin Sudah Didekorasi Diganti Chatnya Di Isi Lagi Furniture Atau Diganti Furniture Yang Jadi Yang Baru Tiba Tiba Kita Pengen Rubah Yang Tadinya Sudah Sudah Jadi 100% Sudah 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 Terus Kita Tiba Tiba Pengen Merubah Pengen Lebih Yang Bagus Lagi Itu Gak Bisa Kalau Difxed Paratation Learning Dan Itu Butuh Perjuangan Yang Keras Untuk Merubah Itu Karena Ini Bersifat Statis Tidak Mudah Untuk Dirubah Tetapi Bisa Dirubah Dengan Menggunakan Perjuangan Yang Sangat Keras Terus Dalam Kebanyakan Skema Untuk Management Memory Kita Dapat Mengasumsikan OS Menempati Beberapa Bagiannya Tetap Dari Main Memory Dan Sisa Main Memory Tersedia Untuk Digunakan Oleh Banyak Proses Skema Paling Sederhana Untuk Mengelola Memory Yang Tersedia Ini Adalah Dengan Partisinya Menjadi Wilayah Dengan Batas Tetap Terus Ada Namanya Partisan Size Proses Dalam 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 Hal Ini Apapun Proses Yang Ukurannya Kurang Dari Satu Atau Sama Dengan Ukuran Partisi Dapat Dimuat Ke Partisi Yang Tersedia Jika Semua Partisinya Ini Sudah Penuh Dan Tidak Ada Proses Dalam Ready Atau Running Status Sistem Operasi Ini Dapat Menukar Proses Dari Salah Satu Partisinya Dan Membuat Dalam Proses Lain Jadi Ada Beberapa Pekerjaan Untuk Proses Di Partition Size Ini Juga Ada Dua Kesulitan Dengan Penggunaan Partisi Tetap Yang Berukuran Sama Yang Pertama Sebuah Program Mungkin Terlalu Besar Untuk Dimasukkan Kedalam Partisi Karena Di Dalam Hal Ini Programmer Harus Mendesign Program Dengan Menggunakan Overlay Sehingga Hanya Sebagian Dari Program Itu Perlu Berada Di Memori Utama Atau Main Memori Pada Satu Waktu Terus Ketika Modul Dibutuhkan Itu Tidak Ada Program Si Program Pengguna Ini Harus Membuat Modul Ini Kedalam Program Partisi Biar Overlay Program Itu Ada Ada Terus Yang Kedua Ini Ada Pemanfaatan Main Memori Sangat Tidak Efisien Jadi Kita Misalkan Dalam Contoh Ini Mungkin Apa Ya Mungkin Ada Program Yang Panjang Ini Kurang Dari 2 2 MB Atau 2 MB Tapi Itu Dia Menempati Partisi Yang 8 MB Pada Ketika Pernah Ditukar Dimana Ruang Internal Yang Terbuang Ke Partisi Karena Fakta Bahwa Blok Data Yang Dimod Lebih Kecil Dari Partisi Ini Disebut Sebagai Fragmentation Internal Atau Internal Regimentasi Oke Next Disini Ada Placement Algoritm Dengan Partisi Yang Berukuran Sama Penempatan Proses Di Memory Itu Hal Yang Mudah Karena Selama Ada Partisi Yang Tersedia Sebuah Proses Dapat Dimuat Kedalam Partisi Itu Karena Semua Partisi Ini Memiliki Ukuran Yang Sama Tidak Masalah Atau Masalah Kayak Mana Partisi Pada Saat Digunakan Jika Semua Partisi Ditempati Oleh Proses Yang Gak Siap Untuk Dijalankan Maka Salah Satu Dari Proses Itu Harus Disweb Atau Ditukar Untuk Dikasih Ruang Bagi Proses Baru Yang Mana Proses Ini Akan Ditukar Dari Penjatualan Atau Scheduling Kayak Misalkan Kita Mau Buka Satu Aplikasi Microsoft Word Terus Kita Buka Lagi PPT Atau Presentation Dan Itu Butuh Waktu Itu Butuh Proses Dan Ada Jadwal Misalkan Membuka Microsoft Ini Dalam Waktu 0,8 Detik Terus Membuka PPT Ini 2 Detik Dan Itu Dilakukan Dengan Proses Penjatualan Atau Scheduling Terus Keuntungan Dari Pendekatan Ini Adalah Proses Selalu Ditugaskan Sedemikian Rupa Untuk Meminimalkan Memori Yang terbuang Dalam Partisi Di Dalam Fragmentasi Internal Meskipun Teknik Ini Tampak Optimal Dari Sudut Pandang Partisi Individu Itu Tidak Optimal Dari Sudut Pandang Sistem Keseluruhan Oke Next Disini Ada Gambar Dari Fixed Partitioning Yang mana Ada Dua Gambar Yang Berbeda Yang Pertama Itu Dia Memiliki Banyak Proses Yang Kotak Kotak Memiliki Banyak Proses Kenapa Karena Prosesnya Itu Berisikan Ini Apa Kayak Misalkan Di proses Yang paling Atasnya Itu 2MB Terus Yang bawahnya Itu 4MB Atau Di bawahnya Itu 8MB Dan Seterusnya Tapi Itu Bekerjanya Secara Fixed Partitioning Meskipun Ukurannya Berbeda Tapi Dia Tetap Sama Misalkan Kayak Contohnya Itu Kalau Di Mana Namanya Restoran Restoran Kan Pasti Ada Pelayannya Terus Ada Kokinya Ada Bagian Nasir Si Pelayan Pastikan Melayani Pelanggan Kayak Ngasih Daftar Menu Setelah Daftar Menu Dipilih Oleh Pelanggan Terus Kan Dikasih Menunya Ke Pelayan Pelayan Ngasih Doang Ke Koki Koki Ini Membuat Makanannya Untuk Pelanggan Dan Pada Saat Sudah Jadi Makanan Itu Berarti Si Pelayan Ngasih Ke Pelanggan Kalau Sudah Selesai Berarti Dia Melakukan Proses Pembayaran Atau Transaksi Dan Di Bagian Yang A Ini Maksudnya Adalah Dia Bekerjanya Secara Berkelompok Ada Bagian Bagian Tersendirinya Ada Bagian Ngurusin Pelanggan Ada Bagian Masak Ada Bagian Transaksi Atau Pembayaran Gitu Terus Kalau Yang Digambar Sampingnya Itu Yang Cuma Satu Apa Namanya Satu Satu Proses Doang Gitu Dia Ya Semuanya Melakukannya Sendiri Tapi Dia Sama Bentuknya Sama Meskipun Ukurannya Meskipun Satu Proses Dia Ukurannya Tetap Sama Karena Dia Fixed Partitioning Gitu Oke Selanjutnya Akan Dilanjutkan Oleh Dia Baik Disini Saya Akan Menjelaskan Penggunaan Partisi Dengan Ukuran Yang Tidak Sama Akan Memberikan Tingkat Fleksibilitas Untuk Partisi Tetap Nah Selain Itu Dapat Dikatakan Juga Bahwa Skema Partisi Tetap Relatif Sederhana Dan Memerlukan Perlangkat Tunak OS Minimal Dan Overhead Pempresesan Namun Ada Juga Kekurangannya Untuk Yang Pertama Yaitu Jumlah Partisi Yang Ditentukan Pada Waktu Pembuatan Sistem Membatasi Jumlah Proses Aktif Atau Tidak Ditangguhkan Karena Ukuran Partisi Tidak Diatur Sebelumnya Pada Waktu Pembuatan Sistem Pekerjaan Kecil Tidak Akan Menggunakan Ruang Partisi Secara Efisien Disini Juga Ada Salah Satu Contoh Sistem Operasi Yang Berhasil Menggunakan Teknik Ini Yaitu Ada Sistem Operasi Main Frame IBM Awal Kemudian OS Atau MVT Atau Multiprogramming With a Fixed Number Of Taks Nah Kemudian Yang kedua Dari Memory Partitioning Yaitu Dynamic Partitioning Untuk Mengatasi Beberapa Kesulitan Dari Partisi Tetap Pendekatan Yang Dikenal Sebagai Partisi Dynamis Ini Pun Dikembangkan Sekali Lagi Pendekatan Ini Telah Digantikan Oleh Teknik Management Memory Yang Lebih Canggih Nah Sistem Operasi Penting Yang Menggunakan Teknik Ini Sama Seperti Contoh Yang Tadi Saya Sebutkan Yaitu Partisi Mainframe IBM Kemudian OS Atau MPT Multiprogramming With A Variable Number Of Dax Dengan Partisi Dynamis Partisi Memiliki Panjang Dan Jumlah Variable Ketika Sebuah Proses Dibawa Kememor Utama Itu Akan Dialokasikan Persis Sebanyak Memory Yang Dibutuhkan Atau Tidak Lebih Jadi Maksudnya Itu Ukuran Dan Banyaknya Partisi Akan Menyesuaikan Sesuai Dengan Kebutuhan Nah Disini Ada Contoh Gambar Dari Dynamic Partitioning Yang Menggunakan 64 MB Nah Dari 64 MB Yang pertama Itu Digunakan Sebesar 8 MB Untuk Operating System Nah Sisanya Ini Digunakan Untuk Proses Atau Program Dari User Nah Kita Lihat Di Gambar Yang B Ini Ada Proses Masuk Yaitu Proses 1 Dengan Ukuran 20 MB Nah Sisanya Yaitu 36 MB Kemudian Ada pun Proses Proses Lainnya Yang Masuk Kedalam Dynamic Partitioning Ini Sehingga Proses 3 Kita Lihat Pada Gambar Yang D Ini Menyesakan Ruang Sebesar 4 MB Nah Dalam Proses Ini Pun Ada Proses Masuk Dan Keluar Kita Bisa Lihat Di Gambar Yang E Nah Kita Lihat Disini Gambar Proses 2 Keluar Sehingga Yang Kosong Itu Ada 14 MB Dan 4 MB Setelah Proses 2 Masuk Kemudian Proses 4 Masuk Dia Menyesuaikan Sesuai Ukurannya Yaitu 8 MB Kemudian Proses 1 Keluar Kemudian Proses 2 Kembali Masuk Nah Jadi Sehingga Disini Yang Kosong Ini Yang 6 MB 6 MB Dan 4 MB Ini Disebut Juga Sebagai Fragmentasi Eksternal Seiring Berjalannya Waktu Memori Menjadi Semakin Terfragmentasi Dan Pemanfaatan Memori Pun Menurun Fenomena Ini Disebut Sebagai Fragmentasi Eksternal Yang Tadi Saya Sebutkan Yaitu Menunjukkan Memori Yang Berada Di Luar Semua Partisi Menjadi Semakin Terfragmentasi Ada Pun Salah Satu Teknik Untuk Mengatasi Fragmentasi Eksternal Ini Yaitu Compaction Atau Pemadatan Yaitu Dari Waktu Ke Waktu Operating Sistem Menggeser Proses Sehingga Prosesnya Berdekatan Dan Semua Memori Pun Bebas Bersama Sama Dalam Satu Blok Ada Pun Kesulitan Dari Compaction Atau Pemadatan Ini Yaitu Prosedurnya Yang Memakan Waktu Dan Pemborosan Waktu Prosesor Nah Perhatikan Bahwa Compaction Menyeratkan Perlunya Adanya Kemampuan Relokasi Dinamis Yang Artinya Harus Memungkinkan Untuk Memindahkan Program Dari Satu Wilayah Ke Wilayah Lain Di Memori Utama Tanpa Membatalkan Referensi Memori Dalam Program Nah Dalam Dynamic Partitioning Pun Ada Placement Algoritma Karena Compaction Memori Memakan Waktu Perancang OS Pun Harus Pintar Dalam Memutuskan Bagaimana Menetapkan Proses Kememori Tiga Algoritma Penempatan Yang Mungkin Dapat Dipertimbangkan Yaitu Mungkin Yang Paling Cocok Yang Pertama Cocok Dan Yang Berikutnya Yang Cocok Nah Dari Ketiga Algoritma Tersebut Tentu Saja Akan Dibatasi Untuk Memilih Diantara Blok-blok Bebas Dari Memori Utama Yang Sama Atau Lebih Besar Dari Proses Yang Akan Dibawa Nah Yang Pertama Itu Best Fit Yaitu Memilih Blok Yang Ukurannya Lebih Dekat Dengan Permintaan Algoritma Best Fit Berikutnya Cenderung Menghasilkan Hasil Yang Lebih Buruk Daripada First Fit Atau Kecocokan Yang Pertama Nah Jadi Maksudnya Pokoknya Best Fit Ini Dia Memilih Blok Yang Paling Sesuai Dengan Ukurannya Nah Yang Kedua Itu Ada First Fit Yaitu Mulai Memindai Memori Dari Awal Dan Memilih Blok Pertama Yang Tersedia Yang Cukup Besar Jadi Maksudnya Pokoknya Terjadi Pada Proses Pertama Kali Masuk Jadi Disebutnya First Fit Nah Untuk Yang Ketiga Itu Ada Next Fit Dan Memilih Blok Berikutnya Yang Tersedia Yang Cukup Besar Algoritma Next Fit Akan Lebih Sering Mengarah Pada Alokasi Dari Blok Bebas Di Akhir Memori Yang Hasilnya Blok Memori Besar Bebas Terbesar Yang Biasanya Muncul Di Ujung Ruang Memori Dengan Cepat Dipecah Menjadi Fragmen Fragmen Kecil Nah Kita Bisa Lihat Contohnya Pada Gambar Ini Yaitu Dari 16MB Blok Nah Kita Lihat Di Ini Yang Gambar Ini Yaitu Sebelumnya Dimasukkan Memori Memori Yang Disini Yang Sesudah Nah Dalam Memori Ini Ada Terdapat Tiga Blok Tiga Macam Blok Yang Pertama Ini Yang Abu Ini Disebut Juga Allocated Blok Atau Blok Yang Telah Dialokasikan Nah Yang Putih Putih Ini Yaitu Free Blok Yang Kosong Kemudian Yang Ketiga Itu Ada Possible New Allocation Nah Kita Lihat Yang Ini Yang Warnanya Lebih Mudah Ini Nah Untuk Yang Pertama Ini Yang Di Awal Ini Pasti Mulai Dengan Pointer Kemudian Untuk Pengaplikasian First Feed Nah Dia Akan Ngecek Jenis Palingat Ukuran Yang Mana Yang Yang Akan Dicocokkan Karena Kita Akan Memasukkan 16 MB Jadi Dia Akan Cocokkan Untuk Yang Pertama Misalnya Dia Cek Kepada 6 MB Kurang 12 MB Kurang Kemudian 22 MB Cukup Untuk 16 MB Jadi Dia Akan Disimpan Disini Kemudian Untuk Best Feed Itu Dia Akan Mengecek Seluruh Mengecek Dulu Satu Per Satu Mana Yang Cocok Untuk Disimpan Nah Kemudian Best Nesfit Pun Akan Disimpan Pada Memori Ini Untuk 16 MB Block Karena Ukurannya Paling Pas Dan Perbedaannya Lebih Kecil Daripada Free Block Lainnya Kemudian Untuk Nesfit Nah Kita Disini Diberikan Informasi Yaitu Less Allocated Block Sebesar 14 MB Nah Setelah Itu Untuk Nesfit Dia Akan Mencari Block Yang Kosom Setelah Informasi Tersebut Yaitu Terletak Pada Bagian Akhir Ini Itu Selanjutnya Yaitu Replacement Algoritma Dalam Sistem Multiprogramming Menggunakan Partisi Dinamis Akan Tiba Saatnya Semua Proses Di Memori Utama Berada Dalam Keadaan Diblokir Dan Ada Memori Yang Tidak Mencukupi Bahkan Setelah Pemadatan Atau Compaction Untuk Proses Tambahan Nah Jadi Untuk Menghindari Pemborosan Waktu Prosesor Menunggu Proses Aktif Menjadi Tidak Blokir OS Pun Akan Menukar Salah Satu Proses Dari Memori Utama Untuk Memberi Ruang Bagi Proses Baru Atau Proses Yang Dalam Status Siap Menangguhkan Jadi Sistem Operasi Harus Memilih Proses Mana Yang Akan Digantikan Baik Selanjutnya Akan Dilanjutkan Oleh Ismil Selanjutnya Ada Body Sistem Yang Dimana Body Sistem Adalah Proses Aktif Dan Mungkin Menggunakan Ruang Sangat Equisien Jika Ada Cucokan Buruk Antara Kurang Partisi Yang Tersedia Dan Ukuran Proses Partisi Dinamis Skemal Lebih Kompleks Mencakup Kompleks Pemanatan Komprom Yang Menarik Adalah Body Sistem Dan Body Sistem Blok Meluri Tersedia Dengan Ukuran Blok Word Atau LKU Yang Dimana 2L Ini Adalah Blok Ukuran Yang Dialokasikan Dan 2U Ini Adalah Sebuah Blok Ukuran Yang Dialokasikan Umumnya 2U Adalah Ukuran Seluruh Body Sistem Adalah Kompromi Kompromi Yang Masuk Akal Untuk Mengatasi Kelemahan Kelemahan Skema Partisi Tetap Dan Variable Tetapi Dalam Operasi Contemporal Sistem Memori Virtual Berdasarkan Paging Dan Segmentasi Lebih Unggul Namun Body Sistem Terlalu Menemukan Penarapan Dalam Sistem Paralel Sebagai Sarana Efisien Penyediaan Yang Kelemahan Untuk Program A Selanjutnya Next Disini ada Contoh Dari Body Sistem Yang Dimana Disini Menggunakan Satu Blok Berukuran Satu Main Blok Berukuran Satu Main Terbaik Yang Dimana Disini Proses Al Request Blok Sebesar Satu Untuk Dikenakan Sebagai Lokasi Nomori Yang Dimana Body Sistem Ini Akan Membagi Main Blok Ini Menjadi Dua Blok Berukuran 512 KB Yang Dimana Blok Pertama Yang Berukuran 512 KB Akan Dibagi Lagi Dua Blok Berukuran 256 KB Yang Dimana Blok Pertama Yang Berukuran 256 KB Akan Dibagi Lagi Menjadi Dua Blok Berukuran 128 KB Nah Dikarenakan Blok Yang Berkurang 128 KB Sudah Memenuhi Syarat Atau Memenuhi Request Dari Proses A Yang 100 KB Blok Untuk Dijadikan Alokasi Maka Proses A Akan Di Alokasikan Ke Blok Terima Yang Berkurang 128 KB Sedangkan Untuk Proses B Yang Meminta Alokasi Memori Sebesar 240 KB Akan Di Assign Pada Blok Kedua Yang Berukuran 256 KB Selanjutnya Pada Proses C Proses C Merequest 64 KB Blok Untuk Kejadikan Alokasi Memori Yang Dimana Blok Kedua Yang Berukuran 128 KB Akan Dibagi Menjadi Dua Blok Berukuran 64 KB Dan Proses C Akan Design Pada Blok Pertama Berukuran 64 KB Selanjutnya Ada Proses D Yang Merequest Meminta Blok Berukuran 256 KB Untuk Menjadi Alokasi Mori Dimana Di Blok Pertama Yang Berukuran 5 200 KB Sudah Tidak Ada Dan Blok Kedua Yang Meren Akan Digunakan Blok Kedua Yang Berukuran 12 KB Yang Akan Dibagi Jadi Dua Blok Berukuran 256 KB Yang Dimana Blok Pertama Yang Berukuran 256 KB Akan Design Dengan Proses D Yang Akan Design Dilokasikan Ke Blok Pertama Yang Berukuran 256 KB Selanjutnya Perilisan Proses B Yang Dimana Disini Membuat Blok Kedua Yang Berukuran 256 KB Akan Menjadi Kosong Selanjutnya Perilisan Proses A Atau Meletak Proses A Yang Dimana Disini Membuat Blok Pertama Yang Berukuran 128 KB Akan Menjadi Kosong Karena Tidak Ada Proses Yang Dialokasikan Pada Blok Tersebut Selanjutnya Disini Proses I Merequest Atau Meminta Blok 75 KB Untuk Diajadikan Alokasi Memori Yang Dimana Disini 75 Proses I Tidak Bisa Dialokasikan Di Blok Yang Berkurang 64 KB Karena Disitu Masih Kurang Dari Request Atau Tidak Memadai Atau Tidak Mencukupi Untuk Dialokasikan Untuk Proses I Sehingga Yang Paling Cocok Untuk Proses I Adalah Dialokasikan Pada Memori Pada Blok Pertama Yang Berukuran 128 KB Selanjutnya Adalah Melepaskan Proses C Dari Blok Yang Berukuran 64 Pada Blok Pertama Yang Berukuran 64 KB Sehingga Blok Pertama Yang Berukuran 64 KB Menjadi Kosong Tidak Ada Proses Yang Dialokasikan Sehingga Akan Kembali Menjadi Satu Dimana 64 Blok 64 Akan Kembali Menjadi Satu Blok Berukuran 128 KB Selanjutnya Di Saat Proses Dikeluarkan Maka Proses Maka Blok Pertama Yang Berukuran 128 KB Akan Menjadi Kosong Tidak Ada Proses Yang Dialokasikan Pada Blok Tersebut Sehingga 122 Blok Berukuran 128 KB Kembali Menjadi Satu Menjadi Ukuran 256 KB Dan Dikarenakan Blok Kedua Yang Berukuran 256 KB Tidak Ada Proses Yang Dialokasikan Pada Blok Tersebut Akan Kembali Lagi Menjadi Satu Jadi Blok Berukuran 512 KB Selanjutnya Untuk Lepaskan Proses D Pada Blok Pertama Berukuran 256 KB Sehingga Blok Pertama Yang Berukuran 256 KB Akan Jadi Kosong Karena Tidak Ada Proses Dialokasikan Pada Blok Sehingga Dua Blok Berukuran 256 KB Akan Kembali Menjadi Blok Awal Yang Dimana Satu Blok Berukuran 512 KB Yang Dimana 2 Blok 512 KB Ini Akan Kembali Menjadi Blok Seperti Blok Awal 9 Blok 1 MB Blok Next Selanjutnya Disini Ada Three Repensations Badi Sistem Disini Menjelaskan Bagaimana Badi Sistem Ini Membagi Bagaimana Membagi Membagi Blok Untuk Memenuhi Request Dari Proses Tersebut Contoh Disini 1 MB Blok Ini Dibagi Jadi 2 Blok Berukuran 512 KB Yang Dimana Proses A Meminta 128 KB Sebagai Elevasi Memory Dimana Blok Pertama Yang Berukuran 512 KB Dibagi Lagi Menjadi 2 Blok Berukuran 256 KB Dan Blok Blok Yang Berukuran 256 KB Yang Dibagi Lagi Jadi 2 Blok Berukuran 128 KB Dimana Blok pertama Yang Berukuran 128 KB Akan Dialokasikan Untuk Proses A Dimana Proses Dilesain Pada Blok 1 Yang Berukuran 128 KB Dimana Blok Kedua Yang Berukuran 128 KB Akan Dibagi Lagi Jadi 2 Blok Berukuran 64 KB Dimana Disini Proses Merequest Meminta 64 KB Blok Sehingga Disini Proses Akan Dialokasikan Pada Blok Pertama Yang Berukuran 64 KB Selanjutnya Disini Ada Proses D Yang Minta Yang Merequest Blok Sebesar 256 KB Dimana Disini Blok Kedua Yang Berukuran 512 KB Akan Dibagi Lagi Dibagi 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 Disini Ada Relocation Relocasi Relocasi adalah Cara untuk Memutakan Alamat Virtual Ke Alamat Fisik Bergantung Pada Kapan Dan Bagaimana Pemasangan Dari Ruang Alamat Virtual Ke Ruang Alamat Fisik Berlangsung Dalam Sistema Relocasi Yang Diberikan Ketika Ketika Suatu Proses Dimuat Dalam Memory Nama Karena Ada Beberapa Indruksi Di Dalam Proses Maka Disini Alamat Dari Infeksi Yang Berbeda Di Dalam Proses Ini Adalah Alamat Yang Dapat Dibendahkan Yang Dibah Menjadi Alamat Sebenarnya Oleh Loader Dalam Pendekatan Perangkat Lunat Istilah Relocasi Program Mengacu Pada Kemampuan Untuk Memuat Dan Menjalankan Program Diberikan Kedalam Next Pada Gambar Berikut Menunjukkan Gambar Hardware Support Pada Relocation Dimana Gambar Berikut Menunjukkan Bagaimana Caranya Biasanya Sebuah Adres Atau Sebuah Alamat Diterjemahkan Dimana Hardware Sistem Diperlukan Untuk Menerjemahkan Relative Address Menjadi Physical Address Pada Saat Sebuah Proses Dieksekusi Setelah Sebuah Proses Disiap Menjadi Running State Base Register Akan Diload Atau Dimuat Dengan Start Address Sebuah Proses Pada Main Memory Program Yang Telah Ditentukan Oleh Dan Juga Bound Register Yang Menunjukkan N Address Dari Proses Tersebut Setiap Proses Memiliki Nilai Base Register Dan Bound Register Yang Berbeda Selama Extekusi Proses Berlangsung Kedua Address Tersebut Akan Diset Pada Saat Proses Diload Dimuat Atau Saat Kembali Dari Swap Atau Pada Saat Proses Kembali Dari Swap Di Saat Proses Berlangsung Relative Address Akan Muncul Dimana Relative Address Ini Terdiri Dari Interaction Register Instruction Address Call Instruction Data Address Download Instruction Siap Relative Address Yang Muncul Akan Lewati Dua Langkah Manipulasi Yang Dilakukan Oleh Proses Yang Pertama Adalah Star Address Yang Ada Dari Base Register Akan Ditambahkan Dengan Relative Address Dimana Sehingga Menghasilkan Absolute Address Yang Dimana Akan Menghasilkan Absolute Address Yang Absolute Address Ini Akan Digunakan Oleh Bound Register Atau Akan Dibandingkan Oleh Bound Register Dengan N Address Yang Ada Pada Bound Register Jika Address Tersebut Masih Berada Dalam Bantas N Address Pada Bound Register Maka Eksekusi Instruksi Dapat Lanjutkan Jika Tidak Maka Eksekusi Instruksi Tidak Lanjutkan Dan Akan Lanjutkan Ke Entra Next Lanjutnya Ada Paging Teknik Paging Adalah Teknik Paging Dalam Manajemen Memori Adalah Teknik Manajemen Memori Dimana Sistem Menyimpan Dan Mengambil Data Dari Penyimpanan Setender Untuk Dibilangkan Di Memori Utama Partisi Ukuran Tetap Dan Ukuran Variable Keduanya Tidak Sama Dan Tidak Efisien Dalam Penggunaan Memori Yang Pertama Menghasilkan Fragmentasi Eksternal Yang Terakhir Menghasilkan Fragmentasi Eksternal Bagaimanapun Memori Utama Dipartisi Jadi Potongan Potongan Perukuran Tetap Yang Sama Yaitu Relaksis Kecil Dan Setiap Proses Dibagi Menjadi Potongan Memori Tersedia Ending Sebagai Strange Di Bagian Ini Menunjukkan Bahwa Ruang Terbuang Dalam Memori Utama Proses Diterapkan Fragmentasi Internal Yang Hanya Terdiri Dari Halaman Terakhir Dan Suatu Proses Tidak Ada Fragmentasi Eksternal Next Disini Ada Paging Disini Ada Ilustrasi Penggunaan Page Dan Frame Dimana Disini Ada Satu Main Memori Yang Memiliki 15 Available Frame Atau 15 Free Frame Yang Dimana Disini Dimana Disini Proses A Pada Gambar Yang B OS Akan Melod Proses A Dimana Proses A Ini Dibagi Jadi 4 Page Dimana Ada Page 0 Page 1 Page 2 Dan Dimana Page 0 Dari Proses A Ini Akan Di Desain Pada Frame 0 Pada Memory Dimana Page 1 Dari Proses A Ini Akan Desain Pada Frame 1 Pada Memory Dan Page 2 Akan Desain Pada Frame 2 Pada Memory Dan Page 3 Akan Desain Pada Memory Memori Memori Menurut Selanjutnya Pada Gambar OS Akan Melod Proses B Dimana Proses B Ini Dibagi Menjadi 3 Page 0 Page 1 Page 2 Dimana Page 0 Dari Pros B Ini Akan Di Design Pada Frame 4 Dari Memory Dan Page 1 Dari Pros B Ini Pada Frame 5 Dari Memory Dan Page 2 Dari Pros B Ini Akan Di Design Pada Frame 6 Dari Memory Memory Selanjutnya Pada Gambar Yang D OS Akan Melod Pros Sisi Dimana Pros Sisi Dibagi Menjadi 4 Page Ada Page 0 Page 1 Page 2 Dan Page 3 Dimana Page 0 Dari Poses Ini Akan Design Pada Frame 7 Dari Memory Dan Page 1 Dari Poses Sini Akan Desain Pada Frame 8 Dari Memory Dan Page Kedua Dari Poses Ini Akan Desain Pada Frame Kedua Dari Memory Dan Page 3 Ini Page 3 Dari Poses Dini Desain Pada Frame 10 Dari Memory Dan Pada Gambar Yang I Sistem Operasi Atau OS Mesweb Mesweb Out Proses D Dimana Disini Membuat Frame 4 Dimana Pada Memory Menjadi Available Frame Atau Free Frame Sehingga Pada Gambar F OS Melod Proses D Atau Memasukkan Proses D Pada Dan Proses D Dibagi Menjadi 5 Ada Page 0 Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Dimana Page 0 Ini D Page 4 Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sela. Next dia. Selanjutnya, ada gambar data struktur dari free frames. Nah, gambar data struktur ini ada hubungannya sama slide sebelumnya, yaitu ilustrasi dari penggunaan page dan frame. Yang pertama ada proses A. Tadi kan proses A masuk itu ada 0, 1, 2, 3. Nah, proses A ini disimpan pada page number 0, 1, 2, 3. Terus, setelah proses A masuk, proses B juga masuk. Disimpan di page number 4, 5, 6. Tapi karena proses B ini akan diswipe out nantinya, makanya di frame-nya disini tuh setrip. Terus, setelah proses B masuk, masuklah proses C. Proses C ini disimpan dalam page number eh, tadi kan proses C masuk. Proses C itu ada C0, C1, C2, dan C3. Nah, itu disimpan di page number 7, 8, 9, 10. Terus, setelah proses C masuk, proses B tadi itu diswipe out atau dikeluarkan. Jadinya, ada kekosongan memory pada page 4, 5, 6, kan. Terus, proses D-nya ini masuk buat mengisi frame yang tersedia. Jadinya, proses D ini akan disimpan di page number 4, 5, 6, dan 11, 12. Nah, main memory-nya ini kan jadinya terisi, tapi page number 13, sama 14 ini frame-nya masih kosong. Nah, frame yang masih kosong ini namanya free frame list. Next dia. Selanjutnya, ada contoh paging. Gambar di samping, contohnya ini ada 16 bit alamat yang digunakan dan ukuran paste-nya ini 1K sama dengan 1024 bit. Alamat relatifnya ini 1502 yang dibentuk dalam binarnya itu 000 001 011 101 dengan ukuran page 1K bidang offset 10 bit yang diperlukan menyisakan 6 bit untuk nomor page. Dengan demikian, suatu program itu dapat terdiri dari maksimum dari 26 sama dengan 64 bit dengan ukuran masing-masing 1 kilobit. Seperti yang ditunjukkan gambar B ini, proses B, alamat relatif 1502 ini sesuai dengan offset 478 atau yang dalam bentuk binarnya itu 011 101 1110 pada halaman 1 atau binarnya itu 0000 001 yang menghasilkan nomor 16 bit yang sama atau dalam bentuk binarnya itu 0000 001 01 101 101 110 Next dia. Selanjutnya, ada konsekuensi menggunakan ukuran page yang merupakan kekuatan dua kali lipat. Yang pertama itu ada skema The Logical Addressing Transparant. Ini untuk programmer, assembler, dan penghubungan setiap Logical Address atau nomor halaman dan offset dari suatu program identik dengan alamat relatifnya. Yang kedua ini hal yang relatif mudah untuk mengimplementasikan suatu fungsi dalam perangkat keras atau hardware untuk melakukan terjemahan alamat dinamis pada saat dijalankan. Next. Contoh paging selanjutnya ini ada pada gambar di samping yang memiliki Logical Address-nya itu 000 001 011 101 1110 yaitu halaman atau page nomor 1 dengan offset 478. Misalkan halaman atau page ini berada di frame main memory 6 dengan binar 000 110 maka physical address-nya ini frame nomor 6 dengan offset 478 atau dengan binar 00 00 110 011 101 101 101 110 next jadi dapat disimpulkan dengan paging sederhana main memory akan dibagi menjadi kecil-kecil dan membentuk banyak frame dengan ukuran sama setiap prosesnya dibagi menjadi page ukuran frame proses yang lebih kecil membutuhkan lebih sedikit page dan proses yang lebih besar membutuhkan lebih banyak page ketika sebuah proses dibawa semua page ini dimuat ke dalam frame yang tersedia dan table page ini akan disiapkan pendekatan ini memecahkan banyak masalah yang melekat dalam partisi jadi kalau masih bingung ada page paging dan frame page ini membagi-bagi proses menjadi bagian-bagian kecil yang ukurannya sama dengan bagian-bagian memory nah kalau paging ini proses dari page jadi dia membagi memory menjadi blok-blok dengan ukuran tetap ini mirip fixed partitioning tapi ukuran bloknya itu lebih kecil nah kalau framenya itu blok yang di-paging dengan ukuran tetap yang berada pada memory fisik selanjutnya ada segmentation program pengguna dapat dibagi lagi menggunakan segmentasi dimana program dan data terkaitnya dibagi menjadi beberapa segmen tidak semua segmen dari semua program harus memiliki panjang yang sama meskipun ada segmen maksimum panjang sebuah program adalah kumpulan segmen suatu segmen adalah unit logika seperti program utama prosedur fungsi metode objek variable global block umum stack table symbol array dan lain-lain next sama seperti paging logical address menggunakan segmentasi terdiri dari dua bagian dalam hal ini yaitu nomor segmen dan offset karena penggunaan segmen dengan ukuran yang tidak sama segmentasi ini mirip dengan partisi dinamis dengan tidak adanya skema overlay atau penggunaan memori virtual yang akan diperlukan bahwa semua segmen program dimuat ke dalam memori untuk dieksekusi perbedaan dengan partisi dinamis yaitu kalau segmen itu programnya dapat menempati lebih dari satu partisi dan partisi ini tidak perlu berdekatan nah terus juga segmentasi menghilangkan fragmentasi internal tapi dia mirip juga sama partisi dinamis dia juga mengalami fragmentasi eksternal tapi karena suatu proses dipecah lagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil fragmentasi eksternal disini harus lebih sedikit selanjutnya disini ada contoh dari segmentation ini gambarnya nah tadi kan udah lihat gambarnya terus contohnya ini misalkan alamat logisnya itu binarnya 001 001 001 011 110 000 yang merupakan nomor segmen 1 dengan offset 752 misalkan segmen ini berada di main memory mulai dari alamat fisik dengan binar 001 0000 0000 0000 0000 0000 satu proses dibagi menjadi beberapa segmen yang tidak perlu berukuran sama ketika sebuah proses dibawa semua segmennya ini dimuat ke wilayah memori yang tersedia dan tabel segmen disiapkan jadi segmentasi ini merupakan salah satu bagian dari manajemen memori yang berusaha untuk membuat atau mempartisi ruang memori dengan ukuran yang jauh lebih kecil dari partisi yang biasa nah karena sebelum segmentasi ini membahas paging jadi program dan data yang dibagi program dan data yang dibagi dalam paging ini disebutnya segmen nah segmen ini bloknya eh blok memorinya ini ukurannya bervariasi gitu sekian presentasi dari kelompok 2 kurang lebihnya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh